Minimal Anda tahu bahwa Yesus itu memiliki murid, orang-orang yang ada di sekelilingnya diceritakan bahwa dia bersentuhan langsung dengan Filipus. Coba kita lihat satu perikop. Atau kita ke ini. Coba di nomor 25. Kisah parasul 8 nomor 25. Coba sampai seterusnya. Satu perikop saja tunjuk. Munculkan. Pak nomor 25. Setelah keduanya berkesi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dalam perjalanan itu. Mereka memberitakan injil dalam banyak kampung di Samaria. Jadi Filipus memberitakan injil. Injil apa yang diberitakan oleh Filipus? Di nomor 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ini firman Tuhan. Malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Mana datanya? Coba tunjukkan kepada saya data malaikat Tuhan berbicara kepada Lukas. Atau malaikat Tuhan berbicara kepada Paulus. Atau Markus. Ada nggak? Kenapa cetatan mereka Anda imani? Injil Filipus Anda tolak? Injil yang disampaikan oleh Filipus itu injil yang mana, bang? Nah, justru saya tanya kepada anda. Injil mana yang diberitakan oleh Filipus? Oke. Yang mereka beritakan adalah injil tentang Yesus Kristus. Nah, terus yang Lukas ceritakan apa? Injil tentang Yesus Kristus. Nah, oke. Kalau begitu berarti Filipus pun punya cetatan, kan? Oh, salah, bang. Itu salah. Kenapa kemudian salah? Salah. Aduh. Apa salahnya? Dia hanya memberitakan tanpa menulis satu surat pun, pak. Itu bedanya. Dengar, dengar, dengar. Sudah semua berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Berarti Filipus ini menerima firman, betul? Iya, Tuhan. Oke. Sekarang coba tunjukkan satu data di kitab anda. Pak Lukas menerima firman dari malaikat. Tunjukkan kepada saya. Itu pertanyaan bodoh, pak. Oke. Oke, pertanyaan saya bodoh. Kenapa? Karena menyampar iman anda. Oh, salah. Apapun yang Bapak katakan tidak akan mempengaruhi iman saya. Lah, saya tidak punya... Jangan ditutup, jangan ditutup. ...bukan kapasitas saya untuk mempengaruhi iman anda. Saya hanya menjelaskan data akurat yang ada dalam kitab anda supaya anda sehat. Ngerti? Di data nomor 28, 27, di kisah pada nomor 28, lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pengundaraan Sri Kandake, ratu negeri Etopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dia beribadah. Beribadah. Lukas tidak pernah diceritakan dia pergi beribadah. Catatannya, anggap sebagai firman Tuhan. Ada, Bang. Di 2 Timotius 4, ayat 11. Siapa yang menuliskan itu? Paulus. Paulus, Bang. Lalu dia, coba, coba, coba. Di data nomor 28. Sekarang Filipus dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lukas banyak mengutip kitab-kitab para Nabi Bani Israel. Tapi dia tidak pernah diceritakan membaca kitab Yesaya. Filipus membaca. Sehingga catatan dia lebih pantas diterima daripada catatan Lukas. Itu bukan Filipus yang membaca, Pak. Itu sida-sida yang membaca. Oh ya? Iya. Coba Bapak baca baik-baik. Tapi ketika dikatakan dia beribadah, dia menyampaikan tentang firman Tuhan, menerima firman dari malaikat, Anda iakan? Iya, karena itu yang dia sampaikan adalah injil tentang Yesus Kristus, injil keselamatan. Kalau Anda mengatakan itu sida-sida, coba Anda baca di data nomor 29. Lalu roh berbicara kepada Filipus. Ada perintah dari roh kepada Filipus. Siapa roh ini? Roh Kudus. Nah, roh Kudus menurut Anda. Mana perintahnya roh Kudus kepada Lukas? Ya, itu kan diceritakan, Pak. Dia menjadi perintah. Berarti kitab Anda menjadi sumber bahwa Filipus pengajarannya lebih pantas diterima. Oh, itu kan menurut Bapak. Loh, ini menurut kitab Anda loh. Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengerti ke Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawab sida-sida. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Siapa yang memimpin sida-sida? Siapa yang membimbing sida-sida? Filipus itu... Terus itu... Bentar, Pak Nyaman. Gue berdua dulu, Pak Nyaman. Bentar. Siapa yang lagi dibicarakan oleh kitab Nabi Yesaya itu, Pak? Kok larinya ke sana? Baik. Kok larinya ke sana? Ini kata akurat, Filipus itu berbicara tentang Injilnya Yesus. Baca nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nabi Yesus itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Betul. Pertanyaan saya, mana Injil Yesus? Mana Injil Yesus yang saya minta? Mana Injilnya Yesus? Injil Yesus adalah Injil yang diberitakan oleh Filipus. Mana Injil Filipus sekarang? Saya minta. Tunjukkan. Itu salah pemahamanmu, Bang. Itu salah. Ya, pasti salah. Pasti salah. Kan Anda bertentangan dengan fakta. Sahabatku, saya katakan kepada Anda. Lukas kitabnya lolos dari Muhtamar Konsili. Karena di dalamnya tidak menceritakan tentang pernikahan Yesus. Filipus tidak diloloskan. Karena Filipus menceritakan tentang pernikahan Yesus. You know? Kwasunsi Bapak. Kwasunsi Bapak. Kwasunsi Bapak. Kwasunsi Bapak. Kwasunsi Bapak. Dengarkan. Kisah para rasul yang diceritakan kemudian oleh orang yang menyelidiki cerita kisah yang terjadi pada masa itu. Sedang menceritakan tentang Filipus. Berarti toko yang diceritakan ini adalah Filipus adalah toko penting. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia kemudian memberitakan incil Yesus kepadanya. Apa bunyi nas itu, Pak? Lah, kok saya tanya ke saya? Ini kitab Anda. Ini kitab Anda. Kalau Anda ingin tahu apa bunyi nasnya, tunjukkan incilnya Filipus, Pak. Gimana? Salah persepsimu, Pak. Loh, sahabatku. Saya tidak asumsi ini dalil yang ada di dalam kitab Anda. Lalu kemudian diterangkan di nomor 36 di kisah para rasul dekapan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu. Lihat di situ ada air. Apakah halangannya kita jika aku dibaptis? Sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawab. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan. Kutusan Tuhan. Apa yang terjadi pada masa itu? Filipus yang membaptis mereka. Itu poinnya, Pak. Yang dibicarakan itu poinnya di situ, Pak. Apa poinnya? Tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itu memberi keselamatan. Betul. Betul. Yesus disebut sebagai anak Allah. Terus, apa masalahnya kalau Yesus anak Allah? Ya, tidak ada masalah. Kan memang Yesus. Itu dia. Anda mau mengangkat Yesus anak Allah itu apa artinya? Dengar. Tidak ada yang mengangkat Yesus sebagai anak Allah. Karena dia memang anak Allah. Iya, saya katakan kalau Anda ingin membahas tentang anak Allah, kita bahas. Yesus disebut anak Allah apa maksudnya? Ayo, silakan buka kitab Anda. Biar kita belajar. Yang pasti bahwa Filipus kitabnya, Injilnya itu tidak diloloskan. Karena Injil Filipus menceritakan tentang pernikahan Yesus. Injil Filipus ditulis tahun berapa, Pak? Lukas ditulis tahun berapa? Lukas ditulis itu sejaman dengan Yesus. Lagu yang tidak mungkin. Kitab Anda yang barusan saya tunjukkan kisah para rasul itu mencatat lebih duluan yang terjadi daripada yang dituliskan. Ingat, Lukas itu menuliskan sebuah kitab. Salah satunya adalah kisah para rasul. Sekarang kisah para rasul menuliskan tentang Filipus yang lebih dulu. Dia hanya menceritakan kisah yang terjadi antara Filipus dengan Yesus. Bahkan Filipus dengan roh kudus. Filipus dengan malaikat. Sekarang akurat yang mana ini ceritanya? Jangan emosi, Pak. Ayo. Karena Bapak bahas pun Bapak tidak mengerti. Kok saya jadi emosi? Memang begini. Kalau Anda tidak kenal saya, jangan hanya saya dialog. Enggak ada emosi. Memang cara saya berdialog seperti ini. Apalagi kalau cuma melawan orang yang berasumsi. Saya menyajikan data. Anda menyajikan perolakan. Kitab Anda menceritakan tentang Filipus. Filipus didatangi malaikat. Filipus didatangi roh kudus. Bahkan dia menerima firman dari malaikat. Sekarang saya tanya. Pemberitaan Filipus tentang Yesus. Mana? Ya, Bapak kan baca di kitab kisah Rasul itu kan dia menulis. Hanya beberapa ayat yang dikutip dari kitab Yesaya. Dan dari situ dia langsung ngomong ke. Sida-sida tanpa menulis. Yang pasti, yang pasti yang Anda harus tahu. Yang pasti yang Anda harus tahu. Filipus ini kedudukannya jauh. Ya, jauh. Lebih hebat daripada Lukas. Dia mengajar. Mana ajarannya? Mana incil yang diberitakannya? Pak, dihadapan Tuhan itu semua penginjil sama, Pak. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Hanya lebih kurangnya berbeda. Omis itu mengaku lebih hebat dari antara seluruh Rasul ini. Anda mengatakan. Legion, Legion. Anda yang Legion. Silahkan, silahkan. Bang Repi. Bang Repi. Ini sama saya. Si Repi ini sama saya. Sementara. Bang Repi. Sabar, ya. Bang Repi. Ya. Ya, itu tadi itu. Filipus itu menerima firman dari mana, Bang? Ya, oke. Begini. Jadi ceritanya. Ya. Kan, Filipus, kan sidah-sidah itu dia mau pergi beribadah di Yerusalem. Oke. Filipus mengabarkan injil. Injilnya apa? Tentang. Bukan saya mengabarkan. Filipus ini menerima firman dari mana, Bang? Filipus, dia memberitakan injil. Saya tidak tanya memberitakannya. Ada dua hal berbeda. Dia menerima firman dari mana, Bang? Dengar dulu, Pak. Makanya saya jelaskan. Pertanyaannya apa, Bang? Filipus adalah salah satu murid Tuhan. Saya tidak nanya itu. Filipus menerima firman itu tadi di 25 itu loh. Kisah para rakyat. Iya. Dia kan menerima perintah dari... Ya, menerima firman dari mana, Bang? Sebentar dulu, Pak. Dengar dulu. Iya. Jadi dia menerima perintah dari Rok Kudus untuk mendekati sidah-sidah. Kenapa? Karena sidah-sidah itu dia membaca kitab Yesaya, tapi dia tidak mengerti. Nah, Filipus diarahkan ke sana untuk mengertikan firman itu. Bukan lagi, eh. Kisah para rasul tadi yang nomor 25 itu. Iya, ini yang saya jelaskan, Pak. Jadi dia menerima perintah dari Rok Kudus untuk mendekati sidah-sidah itu. Kemudian... Maaf ya, Pak. Nomor 25, nomor 25. Nah, itu. Nah, itu. Setelah keduanya memberitahu... Ada tadi yang menerima itu loh. Ya, itu tuh. Malekat Tuhan berkata Filipus. Nah, ada malekat, Bang. Nah, ini sekarang begini, Pak Repi. Ini Filipus menerima firman dari Tuhan, apa bukan, Pak? Jadi begini, Bang. Dia menerima perintah dari malekat Tuhan untuk pergi mendekati sidah-sidah. Oke, saya tidak bertanya tujuannya. Saya bertanya bahwa ini Filipus. Ini satu-satu, biar jelas. Gitu loh. Filipus menerima perintah dari malekat Tuhan, betul? Iya, betul. Malekat Tuhan ini membawa perintah dari mana? Ya, dari Tuhan lah. Dari Tuhan artinya, Filipus menerima perintah dari Tuhan melalui malekat Tuhan. Iya, betul. Apa perintahnya, Bang? Perintahnya sudah jelas di situ. Dia mendekati, dia disuruh turun ke jalan yang menuju ke gasa. Oke, dari gasa itu. Dia turun ke situ. Di situ dia kan bertemu dengan sidah-sidah. Nah, sidah-sidah itu dia membaca kitab Yesaya. Oke, baik. Apakah, Pak Repi, sudah Pak, saya paham. Apakah manusia yang menerima perintah dari Tuhan bisa disebut apostolos atau rasul? Ya, bisa, Pak. Oke, artinya Filipus adalah rasul? Iya. Betul. Oke, baik. Apakah, menurut tadi kan ini Bang Jumat nih, apakah Lukas ada semacam ini yang sama dengan Filipus? Lukas adalah murid. Ada nggak pernyataan yang sama malekat Tuhan datang menemani Lukas untuk menulis? Oh, tidak, Pak. Tidak ada, ya? Tapi dia menulisnya berdasarkan saksi hidup. Cerita dari saksi hidup. Enggak. Gimana Lukas menulis berdasarkan saksi hidup? Ngarang aja, Bang. Berdasarkan penelitian, Bang. Iya, tapi dia bertanya kepada saksi-saksi hidup, saksi-saksi firman. Oke, Lukas 2, coba buka Lukas 2, 11, Bang. Dia tanya siapa itu dia menulis? Silahkan. Coba baca. Di bukti ini, Bang. Lukas 2, 11, dia tanya siapa? Berdasarkan saksi, ya. Lukas 2, 11, Bang. Coba baca ini, Bang. Pak, sebentar, Pak. Enggak, ini baca dulu, Bang. Berdasarkan saksi, Bang. Langsung aja. Iya, sebentar. Tanya, Bang. Pak, untuk mengerti sebuah firman yang ada dalam kitab tidak bisa diambil satu ayat. Pak, itu harus dibaca secara keseluruhan. Baru Bapak memiliki. Iya, baca aja, Bang. Silahkan, Bang. Di situ, satu perikup itu, proses Yesus lahir, Raja Agustus mengadakan sensus, ada gembala, ada malaikat, ada Pak Yusuf, dan ada Maria mengandung, ada Yusuf, Maria mengandung tunangannya, terus ada sensus, dia dapat penginapan, dan seterusnya. Apa yang mau diambil di situ? Satu perikup itu. Iya. Jadi, itu kan dia mendengar dari saksi-saksi. Oke, pertanyaan ini Lukas mendengar dari saksi mana? Iya. Jadi, dia mendengarkan di situ, dicoba buka di Lukas 1. Pak, proses Yesus lahir itu yang ada di situ, Gembala, Malaikat, Yusuf, Maria. Oke. Nah, dia nanya siapa? Saya mengerti maksud Pak Handi. Iya, dia nanya siapa? Langsung aja, Bang. Kan berdasarkan saksi, Bang. Oke. Jadi, Lukas ini, dia menulis segala peristiwa yang terjadi sejak Yesus lahir sampai Yesus mati. Kan berdasarkan saksi, Bang? Iya. Dia menanyakan itu kepada saksi-saksi iman, saksi-saksi firman. Iya, siapa saksi itu, Bang? Iya, dengar dulu saksi-saksi firman. Itu bisa saja rasul-rasul, bisa saja Maria, ibunya Yesus. Begitu. Jadi, kan mereka adalah saksi-saksi hidup. Dari kejadian mulai dari Yesus lahir sampai Yesus mati. Bang, Lukas nggak pernah bersoal-jawab tentang ibunya Yesus, Bang. Oh, salah, Pak. Tidak bisa begitu, Pak. Di mana, Bang? Coba amli, Bang. Di mana ketemunya? Iya, memang dalam Alkitab tidak tertulis. Tapi... Ya, kalau nggak ada, jangan dikarang, Bang. Oh, saya tidak mengarang, Pak. Ya, kalau ada, mana? Kalau nggak ada, nggak ada. Gitu loh, Bang. Oh, gitu. Bang, kalau diskusi, Bang. Loh. Pak, untuk kita tahu sejarah 17 Agustus 1945, itu ada orang-orang yang menulis. Baru kita tahu. Ada tertulis, Bang. Itu kita percaya. Sekarang tadi yang ada, Bang, tertulis, Bang. Makanya, kitab Lukas ini dia menulis semua peristiwa. Kan, Pak. Iya, berdasarkan saksi-saksi, Bang. Pertanyaannya, dari mana Lukas tahu Bunda Maria melahirkan Kristus Tuhan di kota Daud? Dia nanya saksi siapa. Nah, bisa saja dia bertanya kepada ibunya Yesus. Mana buktinya dia pernah ketemu? Loh, Bapak. Kan harus ada tertulis, Bang. Kalau nggak tertulis, itu kan namanya asumsi, Bang. Oh, tidak, Pak. Loh, gimana, Iji? Berarti ngarang bebas, udah gimana? Percuma diskusi, Bang. Kalau nggak pakai data. Oh, tidak. Karena Bapak salah pahami. Kan, saya tadi bilang. Kan, Handi sendiri katakan bahwa dia melakukan penelitian. Nah, semua rangkaian dari kisah Yesus lahir sampai Yesus mati, bahkan terangkat ke surga, itu kan dia catat secara keseluruhan. Berdasarkan apa yang dia terima dari saksi-saksi hidup. Iya, saksi mana yang dia tanya, Bang? Mana tulisannya itu? Dia kan tulis semua kan dalam kitab. Bang, baca dulu ya, Bang. Teopolis, Lukas 1-1, ya. Teopolis yang mulia. Iya. Berdasarkan hasil penyelidikan. Iya. Dan menanyakan saksi-saksi. Kami bukukan, Bang, seterusnya begitu. Itu poinnya, Pak. Menanyakan saksi-saksi. Iya. Ini pirmantuan ya, Bang? Iya. Oke, baik. Pirmantuan yang seperti ini, Bang, ya. Kayak skripsi gitu, Bang. Bang Jumat, bisa jelaskan, Bang Jumat. Ini kok pirmantuan kayak skripsi, Bang Jumat. Silahkan, Bang Jumat. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Misalnya tadi waktu walaikat memberi perintah kepada Filipus, Pergilah dan dekatilah orang itu. Itu kan firman. Iya, Kak. Lanjut dulu, Pak Jumat. Gantian. Iya. Jadi, begini, kawan. Ya. Filipus itu memiliki pengajaran. Dan dia mengatakan, dia memberitakan Injilnya Yesus. Berarti kalau dia memberitakan Injil Yesus, berarti dia memberitakan segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Yesus itu Tuhan, Pak. Kalau Yesus Tuhan, Tuhan Anda ada berapa? Pak, Tuhan kami satu. Loh, Tuhan Yesus itu ketika dia datang, dia ateis atau bertuhan? Oh, dia bukan ateis, Pak. Dia bukan bertuhan. Dia bertuhan. Dia bertuhan. Jangan dulu lari ke konsep politeisme. Jangan dulu. Saya tanya kepada Anda. Yesus ketika datang ke bumi, dia bertuhan. Tidak, dia Tuhan. Dia tidak bertuhan? Berarti ateis. Berarti dia ateis. Anda belajar dulu. Anda belajar dulu. Yesus itu ketika dia datang, Pak, kepada Bani Israel, Yesus itu bertuhan. Dia berdoa kepada Tuhannya. Dia mengaku sebagai utusan Tuhannya. Dia mengangkat tangan dan bersujud kepada Tuhannya. Anda siapa kok membantai Yesus itu tidak bertuhan? Anda mengatakan Yesus ateis? Saya tidak mengatakan Yesus ateis, Pak. Tapi Anda mengatakan dia tidak bertuhan. Apa namanya itu? Karena dia Tuhan. Dari mana ke mana dia Yesus itu Tuhan? Yesus itu bertuhan, Pak. Dia itu firman. Firman yang berbedakan antara konsep Anda dengan konsep Yesus. Yesus itu bertuhan yang kemudian Anda tuhankan. Ini saya sedang berbicara mengenai Yesus, bukan berbicara mengenai iman Anda. Yesus itu adalah orang yang punya Tuhan. Yesus itu bukan ateis. Dia bertuhan. Kalaupun sekarang Anda menganggap dia adalah Tuhan, ya itu iman Anda. Saya hargai itu. Tapi saya sedang bertanya, Yesus itu bertuhan atau tidak? Sebentar, Pak. Karena Bapak hanya memahami Yesus dari dia menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan. Oke. Yesus itu dia utusan Tuhan. Betul. Tapi dia juga sendiri Tuhan. Karena itu gelaran utusan Tuhan itu sebenarnya gelaran yang diberikan kepadanya. Dia sendiri mengaku saya utusan. Itu betul. Tapi dia juga oleh Bapak. Oke. Nah, terus. Nah, Yesus itu adalah firman yang keluar dari Bapak. Yang menjadi manusia. Nah, berarti Yesus itu ciptaan, kan? Oh, tidak. Kok menjadi? Kok menjadi? Yesus itu bukan ciptaan, Pak. Loh, kenapa dia bisa menjadi manusia yang tadinya firman? Pak, kok susah amat. Tuhan jadi manusia, kok susah amat. Nah, di mana ayatnya Tuhan menjadi manusia? Firman Tuhan menjadi manusia, Pak. Itu tidak. Sekarang begini. Yang menjadi matahari itu apa? Ya. Yang menjadi matahari itu apa? Yang menjadi matahari itu kan. Dengar. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firmannya. Apa yang dia katakan itu terjadi. Nah. Yesus memenuhi syarat itu, nggak? Oh, tidak. Loh, loh. Anda ini gimana? Belajar di mana, sih? Pak, segala sesuatu. Dengar, Pak. Segala sesuatu diciptakan di dalam Yesus. Wah. Siapa yang ngajarin Anda itu? Ya, kitab suci, Pak. Di mana? Di mana? Siapa yang ngajarin? Coba. Luka. Batuk polos. Coba, lihat. Jadi Yesus yang menciptakan Adam, ya? Yesus yang menciptakan ibunya, gitu? Iya. Dengar, Pak. Yesus punya fase kehidupan. Oh. Ada masa pra-eksistensi dia di bumi, kemudian saat dia datang ke bumi. Pada saat dia ada... Setelah dia menjadi manusia, dia diciptakan menjadi manusia atau gimana? Sertanya, nih? Kan saya sudah bilang, Pak. Firman menjadi manusia, Pak. Iya. Saya ngerti. Firman menjadi manusia, saya paham. Nah, itu proses pencipta Anda, itu. Maksudnya? Yesus ketika dia bukan manusia, dia berbentu apa? Dia roh. Dia firman. Nah, ketika roh ini berubah wujud menjadi manusia, manusianya ini diciptakan atau tidak? Tidak. Oh, berarti Yesus itu tidak diciptakan? Tidak. Berarti anak Maria itu adalah, Adam memang sebelum Maria ada? Secara ketuhanan, dia ada sebelum Maria ada. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu manusia? Itu roh kudus. Nah, terus Yesusnya kemana pada saat itu? Dalam kejadian satu, itu ada tiga pribadi, Pak. Bapak, Firman, dan roh kudus. Nah, Yesus di mana di situ? Di kejadian satu, Yesus di mana? Yesus itulah Firman. Loh, saya tidak tanya Firman-nya yang saya tanya Yesus-nya. Iya, Yesus kan dalam masa pra-eksistensi itu dia Firman, Pak. Nah, itu makanya ku tanya di awal. Pra-eksistensi Yesus itu adalah roh, kata Anda. Nah, yang jadi manusia ini dicipta atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, kata Anda. Berarti ketika ada tiga di dalam kejadian satu, Yesus yang manusia itu sudah ada di situ? Belum. Pusing, kan? Pusing. Bentar, bentar dulu. Bentar dulu. Bagi lanjut, Pak Handi. Bagi, Pak Handi. Bentar dulu. Sabar, sabar. Jangan pakai ayat, ya? Biarin. Nggak usah. Nggak perlu pakai ayat ke orang kayak gini. Mas Rebe. Rebe, Rebe. Iya, siap. Kita gini ya, Bang, ya. Yesus itu tadinya sebelum turun ke bumi dia apa, Bang? Ya, Firman, Pak. Firman. Firman ini di surga sebelum turun, ya? Firman. Iya. Oke, di dalam Bapak ini Firman. Sebentar, Pak Handi. Boleh saya tanya? Sebentar dulu, Bang. Ini Bapak menguasai Firman di dalam dirinya, kan? Begitu, ya? Iya. Karena Firman itu ada dalam diri, seperti perkataan Pak Handi ada. Iya, iya. Jadi, Firman ini terjadi karena Bapak berfirman, jadilah Yesus. Kan begitu? Oh, salah. Gimana ceritanya, coba? Bapak punya Firman. Kemudian Bapak berfirman, jadilah Yesus. Betul? Dengar, Pak. Atau Firman memaksa Bapak. Eh, Bapak, keluarkan Firman. Aku mau jadi Tuhan. Begitu. Oh, salah, Pak. Ya, bagaimana baiknya, Pak? Firman Tuhan adalah semua perkataan yang ada dalam diri Tuhan. Seperti Pak Handi, contoh. Pak Handi punya perkataan. Perkataan itu keluar dari Pak Handi. Dari mulut Pak Handi. Ya. Oke, tapi semuanya ada dalam Pak Handi. Sama. Seperti Tuhan yang kami sembah. Ya, Bapak berfirman, Bapak berkata, jadilah Yesus. Kan begitu, Bang? Oh, tidak. Terus gimana prosesnya, Pak? Gimana? Jangan ke saya, ke Bapak aja, ke Tuhan. Saya bukan Tuhan. Ya, betul. Makanya dengar. Di dalam perjalanan baru dalam kitab Yohanes, Yesus katakan, aku keluar dan datang dari Bapak. Yesus belum ngomong di sini nih. Belum ada Yesus. Bapak dulu ini. Bapak, di dalamnya ada Firman. Bapak berfirman, jadilah Yesus. Atau Yesus memaksa, Bapak segera firman. Aku mau jadi. Gimana ini, Bang? Oh, tidak, Pak. Gimana jadinya? Penciptaan dunia itu melalui perkataan Tuhan. Saya nggak, dari dunia. Yesus ini, Yesus dulu. Yesus dulu. Yesus, dia kan pencipta, Pak. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia. Dan oleh dia, tidak ada segala yang kita lakukan. Ya, kalau Yesus yang mencipta, berarti Bapak nganggur. Oh, tidak. Itu kerjasama, Pak. Oh, kerjasama. Bapak, Yesus, dan Rok Kudus itu satu. Enggak, yang menciptakan alam semesta ini, Yesus atau Bapak? Aduh. Bapak mengeluarkan perkataan, jadilah dalam bentuk firman. Nah, yang berkuasa penuh di sini, yang berkehendak penuh mencipta alam semesta, Yesus atau Bapak? Bapak, Yesus dan Rok Kudus. Bapak, yang Anda Tuhan kan yang Anda sembas ya, Pak? Ya, kami kenal Bapak di dalam Yesus. Enggak, yang Anda Tuhan kan namanya sekarang siapa, Tuhan Anda? Tuhan Yesus. Yesus, berarti bukan Bapak? Tidak, kami panggil dia juga sebagai Bapak, Pak. Enggak, Tuhan Anda yang mana, Bapak atau Yesus? Yesus dan Bapak. Berarti Tuhan Anda ada dua? Tidak, satu, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Bapak dan Yesus sama apa beda? Sama. Sama? Yang dikandung Bunda Maria, Bapak? Yang dikandung Bunda Maria? Oh, itu Yesus. Yesus, Bapak kemana? Ya, Bapak di surga, Pak. Berarti beda. Oh, karena itu, karena Anda salah pahami. Oh, kok salah pahami ini kejadian? Oh, Tuhan di dalam roh tidak bisa dibatasi oleh apapun, Pak. Dia bisa ada di mana saja. Yesus turun ke bumi, dia mengosongkan dirinya. Ke alanya, dia tinggalkan di sana. Oke, kembali ke tadi, topik Bang Joma. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia mengosongkan dirinya dong, betul? Iya, dia mengosongkan dirinya. Oke, waktu Yesus mengosongkan dirinya, apakah dia manusia biasa atau dia ada Tuhan di dalam dirinya? Oke, Yesus datang ke dalam dunia, dia manusia dan dia juga Tuhan. Dia manusia, dia juga Tuhan. Waktu Yesus berdoa, mengadakan tangan ke atas, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapak. Kepada Bapak. Bukannya Bapak ada dalam diri dia? Iya, betul. Kenapa dia tidak menunjukkan ke dalam dadanya saja? Kenapa tangannya ke atas? Oh, yang bilang tangannya ke atas apa, Pak? Anda tidak melihat gambarnya mengadakan tangan berdoa? Oh, salah. Itu gambar, Pak. Tapi Alkitab tidak menulis seperti itu. Berarti dia kalau berdoa, tangannya taruh di mana, Bang? Bisaku? Oh, tidak. Berdoa satu. Terus tangannya taruh di mana? Berdoa, kalau berdoa bisa mengangkat tangan, bisa. Bisa, kan? Artinya bisa. Oke. Sekarang waktu Yesus berdoa itu, dia berdoa ke mana? Berdoa kepada dalam dirinya atau berdoa kepada Bapak? Oke. Jadi begini, Pak. Di dalam karya penebusan, yang saya... Saya tidak bisa menebus. Bukan penebusan. Yesus berdoa kepada dirinya atau berdoa kepada Bapak? Iya, saya mengerti maksud Bapak. Saya mengerti maksud Bang Handi. Tapi kenapa Anda menjelaskan penebusan? Iya. Dengar, Pak Handi. Pak Handi kan pertanyakan tentang bagaimana Yesus berdoa itu kan. Kisahnya ditambah. Iya, berdoa. Bukan bagaimana. Berdoa kepada Bapak atau berdoa kepada dirinya? Dijawab aja, Bang. Berdoa kepada Bapak. Berdoa kepada Bapak. Baik. Kalau dia berdoa kepada Bapak, artinya di dalam dirinya enggak ada Tuhan. Lah, siapa bina? Ada roh kudus. Dia kan diurapi. Kenapa dia enggak berdoa kepada dalam dirinya saja? Ada Tuhan kok di dalam dirinya. Kan, Pak, waktu dia di Bapak, dia dipenuhi dengan roh kudus. Rho kudus itu adalah... Saya enggak ngomong baptis, Bang. Ya. Yesus ini... Ya. Waktu dia berdoa sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai manusia. Sebagai manusia. Waktu dia berdoa sebagai manusia, ada Tuhan enggak dalam dirinya? Ada. Ada. Iya. Boleh enggak dikatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan? Oh, tidak. Manusia berdoa, mewakili Tuhan, yang ada dalam dirinya berdoa kepada Tuhan? Oke. Menurut Tuhan diberdoa itu apa sih? Yang berdoanya... Oh, tidak. Ini... Sebelum kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan? Ya, sama. Oke? Oke. Manusia ini berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Manusia ini berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi ada juga Tuhan dalam dirinya. Betul apa salah? Ada. Ada. Jadi Tuhan berkomunikasi sama Tuhan? Bisa. Bisa. Ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Kalau ada satu Tuhan buat apa komunikasi, itu namanya Tuhan gila, Bang. Oh, tidak, Pak. Pak. Bagaimana caranya Tuhan berkomunikasi dengan dirinya sendiri, Bang? Lah, Pak. Coba bapak baca di kejadian satu. Kecuali Anda mengatakan Triteos sama Pak Jodi itu, Triteos. Boleh, saya akui itu. Kalau Anda mengatakan satu Tuhan, terus Tuhan komunikasi sama dirinya itu enggak benar. Pak Handi. Ya. Pak Handi baca di kejadian satu. Marilah kita menjadikan manusia. Itu kan komunikasi. Komunikasi antara siapa? Ya, antara tiga pribadi itu. Di dalam posisi yang sama tempat atau berbeda tempat? Sama tempat. Sama tempat? Iya. Coba ambil contoh, Bang. Gimana ceritanya? Kepala berkomunikasi dengan hatinya, kemudian kakinya menendang, gitu. Oke, saya mau bertanya kepada Pak Handi dulu. Pak Handi bisa berbicara dengan diri Pak Handi sendiri atau tidak? Bisa. Ini saya orang yang lagi bicara. Ya, sama. Tapi saya bukan Tuhan. Iya. Jadi Tuhan Anda begitu juga? Punya fisik, gitu bicara, punya kaki, gitu. Bisa duduk, ngopi, gitu. Oke, Pak Handi. Nah, saya tanya balik kalau begitu. Apakah Tuhan Anda sama dengan saya? Ya. Ganteng, punya badan, punya kaki buat main bola, ngopi, gitu. Ngerokok, gitu. Sama, gitu. Oke, Pak Handi. Coba Pak Handi. Nggak, jawab dulu, Bang. Anda tadi saya jawab pertanyaannya, Anda jawab pertanyaan saya juga. Apakah Tuhan Anda sama dengan saya? Tuhan kan punya bentuk fisik ada, Pak. Nggak, Tuhan Anda sama dengan saya nggak? Beda. Beda. Jadi lain kali jangan ambil contoh ke saya, karena beda, ya. Iya. Oke. Siap, siap. Contoh yang sama, gitu loh. Tentang, saya ambil contoh, ya. Tentang yang Pak Handi katakan bahwa apakah Tuhan punya fisik. Dia, namanya makhluk roh, dia bisa berubah dalam bentuk fisik. Contoh, misalnya di Alkohol. Mohon maaf ya, Pak Handi ya, saya pernah dengar. Saya pernah dengar. Pada saat Malaikat Jibril menampakkan diri kepada Bunda Maria untuk menyampaikan tentang kelahiran Yesus, dia datang dalam bentuk pria. Itu kan dalam bentuk fisik, Pak. Tapi itu bukan Tuhan, itu Malaikat. Iya, oke. Sekarang di dalam kitab kejadian. Dalam kitab kejadian, pada saat Abraham, Nabi Abraham, mau dibertahukan tentang kelahiran Isat. Dalam Alkitab tercatat bahwa ada tiga orang yang datang. Tiga orang itu apa itu? Yang datang, minta makan. Tiga orang, ada tiga orang yang datang. Itu yang datang orang atau Tuhan? Dengar dulu dalam bentuk fisik, Pak. Ya udah, saya paham itu. Siapa itu? Iya, itu Tuhan. Itu siapa yang datang itu? Tuhan atau manusia? Atau Malaikat? Tuhan. Tuhan? Iya. Jadi ada tiga Tuhan? Itu siapa? Biarin enek lu, Pak, ya. Jadi ada tiga Tuhan? Pak. Biarin, coba biarkan dia sama Tuhan, lo. Biar kembali ke Banyu, Pak. Berarti ada tiga Tuhan? Satu Tuhan, Pak. Cuma perwujudannya dalam bentuk tiga, Pak. Kata siapa, menurutannya lu? Sudah kasihan, nggak bisa dilantik. Ini aja. Kita kembalikan ke topik bahwa Yesus itu mempunyai Tuhan waktu hidup atau ate.